Halo YouTube kali ini kita akan coba mempraktekkan cara menggunakan board cordless ini baru saja saya beli dari sebuah toko teknik kita langsung buka aja oke dapat buku panduan baterai 2 biji tekan pasang 12V banyak merek-merek lain biasanya disini ada yang 18V ada 12V 18V yang tipe kayak gini kalau yang 18V nya itu bisa board tembok dia kalau ini nggak bisa kemudian kita bahas fitur-fiturnya disini ada lampu lampu disini kemudian tombol kiri-kanan tombol percepatan tom switch Hai eh pilihan torsi Oke yang ini kalau ditekan sebelah kanan bornya akan putar ke kanan tekan sebelah kiri bornya akan memutar ke kiri ya kalau ditekan Hai setengah bornya akan mengunci tekan kanan tekan kanan bornya jalan lagi oke dia ada lampunya kemudian tombol torsi disini ada eh tombol kecepatan dulu ini eh ada percepatan ada nomor 1 nomor 1 nomor 1 dan nomor 2 nomor 1 lambat nomor 2 cepat ya kemudian disini ada tombol torsi dia ada dari angka 1 sampai 18 18 kemudian ada simbol bor ini tombol kekuatan semakin tinggi angkanya semakin kuat memutar kita langsung aja praktekkan ya ini singkirkan dulu kita pasang dulu mata obengnya pasangnya tekan kalau membuka tempat jepitan mata obeng cukup tekan sebelah kiri terus tahan kemudian pasang kemudian pasang atau obengnya tekan sebelah tombol sebelah kanan dan tahan oke pasang oke kita akan coba mempraktekkan memasang skrup menggunakan bor ini oke ini jangan lupa tekan tombol kanannya agar dia putar kanan oke jadi kita menggunakan torsi nomor 1 dulu ya kita lihat apa reaksinya kalau menggunakan torsi nomor 1 nah kalau torsi nomor 1 dia ketika sudah mentok ini ini ee mata skrupnya tapi belum rapat dan bornya sudah tidak bisa terputar jadi torsi nomor 1 dia kekuatannya lemah jadi dia begini kalau sudah tertahan mentok nah dia sudah tidak mau terputar ini jangan khawatir kalau terjadi seperti itu dia tidak akan merusak bor karena memang fungsinya dia torsinya begitu nah sekarang kita akan coba menggunakan torsi nomor 18 ya nomor 18 ya nomor 18 kita lihat apa dia mampu nah ini dia sampai rapat ke dalam sampai kalau terus terdipaksa maka dua kemungkinan mata obeng yang jebol atau skrupnya yang jebol ya kemudian ada simbol bor simbol bor simbol bor ini maksimal dari 18 terus melangkah ke simbol bor jadi simbol bor ini kekuatan paling maksimalnya untuk membor paling kuat ini ya oke kemudian disini ada alat chargernya chargernya 12 volt baterai 12 volt jadi ada lampu indikator ini kalau mau charger dilepas dulu terus ini dicolok disini nah sebelah sini disini lampu indikator kalau dia berwarna hijau berat tandanya sudah full baterai sudah full kemudian kalau warna kuning merah berarti dia sementara mengisi oke sip berarti